Hai pengusaha Indonesia Siapa yang tidak ingin untuk menjadi pengusaha yang sukses dan go internasional? Salah satu indikator kesuksesan usaha adalah mampu menjual produk usahanya ke manca negara, atau yang disebut sebagai eksportir. Kunci dari menjadi eksportir adalah cerdas melihat peluang produk yang dibutuhkan negara lain. Gigi dalam berupaya serta mengikuti dan melaksanakan proses eksport sesuai dengan prosedur. Kali ini, Direkturat Jenderal Pengembangan Eksport Nasional Kementerian Perdagangan akan memberikan sekilas informasi, terutama kepada para pengusaha pemula Indonesia, tentang bagaimana cara melakukan eksport, sesuai dengan ketentuan atau peraturan perdagangan internasional yang berlaku, khususnya di bidang eksport. Apa itu eksport dan kegiatan eksport? Eksport adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia, baik darat, perairan, ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, atau yang disebut daerah pabean. Sedangkan proses perdagangan eksport adalah langkah yang harus ditempuh oleh pengusaha pelaku eksport. atau eksportir dimulai dari mempromosikan produk, mengajukan penawaran harga, membuat kontrak jual beli ekspor, mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Setiap pengusaha yang ingin mengekspor perlu mengetahui tiga hal pokok, yaitu mengenal pelaku di bidang ekspor, mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor, dan mengenal proses perdagangan ekspor. Untuk produk atau barang yang akan diekspor, telah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 1. Barang bebas ekspor adalah barang yang bebas diekspor tanpa ada pembatasan dan pelarangan. 2. Barang dibatasi ekspor Berarti yang dibatasi ekspornya baik jumlah dan jenisnya dengan pertimbangan antara lain, terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri dan terbatasnya bahan baku, yang dibutuhkan oleh industri pengolahan, contohnya rotan, kayu dan logam mulia. 3. Barang dilarang ekspor Suatu barang yang dilarang ekspornya dengan pertimbangan dapat merusak lingkungan, mengancam keamanan nasional dan berdasarkan perjanjian internasional. Contohnya pasir laut, kayu bulat dan bijih timah beserta konsentratnya. Memulai bisnis ekspor Berikut ini adalah hal penting bagi pelaku usaha untuk dapat memulai bisnis ekspor. 1. Sikap mental Pelaku usaha harus cerdas dalam menangkap peluang sekaligus mengambil resiko. Hausakan informasi dan membangun networking menjadi kunci yang sangat penting. 2. Mendirikan perusahaan ekspor Syarat perusahaan ekspor Indonesia antara lain adalah badan hukum. Memiliki NPWP dan mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan pemerintah seperti SIUK, Surat Izin Industri, Izin Usaha PMDN maupun PMA. 3. Legalitas eksportir yang mencakup persyaratan eksportir barang bebas ekspor, dan persyaratan eksportir barang dibatasi ekspor. 4. Persiapan produk atau barang yang akan diekspor mencakup antara lain. Kemasan Standar mutu Ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri. Kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang serta informasi-informasi penting terkait produk atau barang. 5. Perizinan ekspor melalui Inatret Adalah pelayanan perizinan dengan sistem elektronik Yang melayani permohonan pengajuan perizinan ekspor dan impor secara manual Melalui UPP dan secara online melalui portal Inatret 6. Menghubungi Customer Service Center CSC Merupakan layanan satu atap untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha Untuk mendapatkan berbagai informasi perdagangan ekspor 7. Persiapan pemasaran ekspor ke manca negara dilakukan melalui langkah-langkah antara lain Mengenali negara pasar tujuan ekspor Mengenali kompetitor produk di negara pasar tujuan ekspor Riset pasar atau market intelijen dan riset produk atau produk riset atau produk intelijen Persiapan ekspor Kenali calon importir Sebelum memasuki pasar luar negeri Penting bagi pelaku usaha untuk memahami Bahwa ada perbedaan kondisi pasar di dalam negeri dengan di luar negeri Dimana masing-masing negara memiliki sistem ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang berbeda Dengan mengetahui kondisi tersebut Pelaku usaha dapat membuat perencanaan pemasaran ekspor serta strategi pemasaran yang tepat Ada dua strategi akses pasar Yaitu pendekatan pasif Dengan cara eksportir cukup menghubungi importir Dan pendekatan aktif Dimana eksportir melakukan hal yaitu meriset selera konsumen negara tujuan Sistem pengangkutan dan distribusi serta budaya bisnis negara tersebut Negosiasi Negosiasi menjadi hal penting ketika eksportir bertransaksi dengan calon importir Meski transaksi perdagangan internasional sebagian besar dilakukan melalui korespondensi Namun peran negosiasi tatap muka sangatlah penting Seringkali keputusan akhir transaksi ditentukan oleh komunikasi langsung dan negosiasi tatap muka Terima kasih telah menonton! 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 yang disepakati bagi importir. Persiapan sistem logistik pengiriman Jika eksportir dan importir menyepakati skema LC dalam transaksinya, maka setelah eksportir menerima LC confirmation lalu mempersiapkan barang untuk diekspor. Eksportir memesan tempat dengan perusahaan pelayaran yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan, serta mengurus beberapa perizinan antara lain pemberitahuan ekspor barang. Dan membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan melalui Advising Bank. Pelaksanaan Ekspor Dokumen Transaksi Ekspor Setelah pelaku usaha melakukan persiapan-persiapan ekspor tersebut, maka selanjutnya eksportir melakukan kegiatan untuk realisasi ekspor. Eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor sesuai dengan kontrak penjualan, atau tertera di dalam LC, dan membuat packing barang yang standar yang dilanjutkan dengan pengurusan dokumen barang yaitu Surat Keterangan Asal atau SKA, Packing List, Commercial Invoice dan sertifikat barang atau dokumen lainnya sesuai permintaan importir. Proses kepabeanan antar negara. Karena ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean, maka semua kegiatan ekspor harus dilaksanakan sesuai melalui tata laksana pabean ekspor, yaitu A. Pendaftaran ekspor barang, PEB, yang dilengkapi dokumen ekspor. B. Pemeriksaan barang ekspor dan penelitian dokumen. Jika barang terkena pajak ekspor maka harus dilunasi dulu termasuk pembayaran cukai. C. Pembayaran pajak ekspor dilakukan di dua tempat yaitu Bank devisa atau di kantor pelayanan bea dan cukai. Dengan cara tunai dan dokumen tanda terima setoran. D. Persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkutan. D. Proses pengiriman barang Barang ekspor diangkut oleh sarana pengangkutan atau shipping agent. Ketempat atau pelabuhan tujuan sesuai dengan kontrak ekspor dan LC. Shipping agent menyerahkan muatan kepada importir. D. Proses penyelesaian pembayaran ekspor atau settlement. Jika seluruh tahapan tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen ekspor kepada advising bank untuk dibayarkan. Informasi dan layanan ekspor kemendak Untuk lebih memahami dan mendapatkan panduan kegiatan ekspor sesuai kebutuhan pelaku usaha, Anda dapat berkunjung dan berkonsultasi di fasilitas layanan ekspor Kementerian Perdagangan, yaitu melalui Inatret, Customer Service Center CSC, Membership Service, PPEI atau Anda juga dapat menghubungi Perwakilan Kementerian Perdagangan di negara lain Melalui Atas Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC Ayo, jangan ragu untuk menjadi pelaku usaha kelas dunia dengan menjajaki pasar ekspor dunia.